Seorang bocah perempuan digabarkan pergi dari rumahnya di Silokaton, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah sejak Senin 13 Desember 2021. Siswi SMP Negeri 24 Solo tersebut dikenal pendiam dan sebelumnya tidak ada masalah apapun di rumah hingga dirinya memutuskan pergi dari rumahnya. Atas menghilangnya korban, ditemukan surat yang ditinggalnya dan ditujukan untuk kakek dan juga neneknya. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Jum'at 7 Januari 2022, ibu korban Sri Hasti Martiningrum membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan putrinya bernama Cahaya Mutiara Dewa, 15 tahun, sudah menghilang sekitar satu bulan. Dikatakan olehnya saat pergi diketahui anak yang akrab dipanggil imut itu meninggalkan surat dan ponselnya. Saat itu, Hasti menceritakan bila imut juga sempat menanyakan arah ke terminal Tirtonadi dari tempat tinggalnya di Silokaton. Sesaat setelah hilangnya imut, pihaknya sudah berupaya mencari keberadaan anaknya kemana-mana, namun nihil. Sementara itu, informasi dari karyawan di sebuah kontor pulsa, imut sempat bertanya kepada penjaga kontor. Dikabarkan, bocah pelajar itu menanyakan arah dan minta tolong dipesankan ojek online ke arah terminal Tirtonadi. Diungkapnya, saat pergi imut menggunakan baju gamis berwarna biru pulkadot dan bercadar, sedangkan biasanya imut diketahui tidak memakai cadar. Dia mengatakan imut memiliki ciri-ciri berkulit putih, berbadan tinggi, dan memiliki tahi lalat di atas bibir. Hastie menceritakan setiap harinya imut dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang bermain dengan teman-temannya. Di sisi lain, gadis itu tidak memiliki media sosial seperti akun Facebook. Namun, biasanya imut sering mengakses sejumlah link yang di-share di grup WhatsApp. Menurutnya, imut sering kelamaan saat bermain ponsel hingga kadang dimarahi oleh neneknya. Dari informasi penjaga konter pulsa, Hastie juga dikagetkan ternyata anaknya tersebut memiliki dua ponsel. Pasalnya, beberapa hari sebelum pergi, ia sempat mengisi kuota internet dan membawa dua ponsel berwarna merah dan putih dengan nomor WhatsApp yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Sampai saat ini, Hastie berharap anaknya bisa kembali pulang dan bisa berkumpul kembali. Kemudian, upaya pencarian juga sudah dilakukan hingga melaporkan ke Polsek Gondang Rejo, Karanganyar. Namun, terkait kasus tersebut belum ada tindak lanjut, lataran imut pergi dari rumah dan tidak bisa dinyatakan hilang. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Like, Subscribe, dan Share ya!